Ratu Rizki Nabila bersyukur cerai belum sempat tidur bareng. Penyanyi Ratu Rizki Nabila viral gegara bercerai dengan suaminya Ibrahim Alhami dan pengakuan belum tidur bareng. Diketahui Ratu Rizki Nabila memutuskan untuk bercerai setelah dua hari menikah dengan Ibrahim Alhami. Ratu Rizki Nabila mengungkap alasan mengapa hanya dua hari menikah dan langsung bercerai. Ia mengatakan merasa dibohongi dalam pernikahannya. Saya berharap banget dia masih terus mengada-ngada, karena jujur saya merasa dibohongin. Katanya seperti dikutip pada laman Youtube Was-Was, Minggu, tanggal 4 Desember tahun 2022. Ia pun tak segan untuk langsung meminta talak tiga kepada suaminya tersebut. Kalau sama yang ini saya minta langsung talak tiga. Ada beberapa poin penting yang menurut saya itu tidak bisa lagi ditoleransi, kata dia. Sebenarnya saya dari awal gak mau nikah. Kalau yang ini saya katakan saya kena tipusi, yaitu keterpaksaan, bebernya. Menurut model cantik ini juga mengatakan ada unsur paksaan pada pernikahannya. Ada CCTV dia mukulin tembok. Saya bilang sama dia kenapa kamu mukulin tembok begitu. Kemarin saya menghiakan karena kasihan paksaan atau apapun lah. Jelasnya. Lanjutnya. Ia mengungkap alasannya meminta buru-buru bercerai. Sebenarnya kenapa? Minta cerai, 1x24 jam lebih sedikit. Setelah nikah. Dikarenakan ya supaya saya gak keburu. Maaf ya. Itu. Berhubungan. Gitu. Ia udah langsung aja diudahin. Terang Ratu Rizky Nabila. Makanya kan kalau untuk yang itu gak boleh. Nanti ribet lagi ke depannya. Jadi saya ambil kerjaan di hari itu. Jelasnya lagi. Terima kasih telah menonton!